H.O. Keng Kunlun Jilid 22. Keteka itu, Pau Kunlun telah dapat susul rombongan kereta di sebelah depan. Ia dapat lihat tegas belasan penunggang kuda yang menjadi pengiring rombongan, adalah anak-anak muda, semua dari usia 20 lebih, romannya gagah, semua menggantung golok pada pelanannya masing-masing. Tiga pengiring lihat ada orang mendatangi, dengan lantas mereka memutar tubuh untuk mencegat, meti mereka dibuka lebar. Hi, tua bangka, mau apa kau majukan kudamu kemari mereka menegor. Chin Hui mendongkol di damperat secara demikian, mukanya menjadi merah padam. Ia pun mendelik. Eh, jangan sembarangan mencaci orang ia pun menegor. Aku hendak menuju ke barat, ada urusan penting, ini toh ada jalanan umum yang semua orang boleh lalui. Meski kau ada punya urusan penting, kau mesti mengalah, kasih kita lewat lebih dahulu kata tiga pengiring itu. Jangankan kau, walaupun orangnya sunbu yang mesti membawa kabar penting, dia tak berani larikan kudanya di sebelah depan kita. Lantas mereka maju mendekati, mereka menjoroki orang tua itu supaya tubuhnya terpelanting dari atas kuda. Pau Kun Lun jadi gusar sekali, dengan sebelah tangan ia sampok tangan mereka itu, hingga justru mereka lah yang terlempar dari atas kudanya. Atas kejadian itu, lain-lain pengiring perdengarkan suara mereka, dan lerotan kereta pun segera diberhentikan. Sekejap saja jago Kun Lun P ini sudah dikurung, semua penunggangnya telah menghunus golok. Leong Chiehye belum dapat candak gurunya, apabila ia lihat keadaan mengancam itu, ia putar kudanya untuk diberi lari balik. Pau Chin Hwi sudah lantas hunus golok Kun Lun Tuh, ketika ia kibaskan goloknya semua pengurungnya pada mundur. Ia unjuk air muka merah padam, matanya terbuka lebar, kumis jenggotnya bergerak-gerak. Sahabat-sahabat, mari kita bicara terlebih dahulu ia perdengarkan suaranya yang keras. Aku tahu bahwa kau adalah orang-orangnya Tiohek HOU dari Pati Yong. Selama beberapa tahun ini, meskipun aku tak pernah datang ke sucoan utara ini, namun aku pernah dengar namanya Tiohek HOU itu, maka sekarang aku minta Tiohek HOU keluar bicara kepadaku. Suara jawaban lantas terdengar dari sebuah kereta. Orang itu berumur kurang lebih 30 tahun, kepalanya botak tubuhnya Tiohek HOU tetapi tegap dan gesit, mukanya hitam, pakaiannya terbuat dari sutra semua. Dia berdini atas kereptanya. Akulah Tiohek HOU demikian jawabannya seraya ia tepuk dada. Tua bangka, kau pentang matamu dan lihat, aku adalah Hak HOU Tio Toataya. Chin Hwi mengawasi dengan matanya dibuka lebar-lebar. Oh, kau Tiohek HOU berkata ia. Bagus. Aku. Sudah berusia lanjut, aku tidak ingin bentrok kepadamu, cukuplah asal kau perintah orangmu buka jalan untuk aku lewat. Tiohek HOU, si harimau hitam, tertawa dingin. Kau bicara secara gampang sekali katanya. Kau telah lihat bendera di atas keretaku, sesudah lihat itu, baru kau datang menyusul, maka itu adalah tanda hawa kau hendak menggelah terhadap aku, kau sengaja tidak memandang mata padaku. Tambahan pula kau pun sudah rubuhkan beberapa saudaraku. Kau sekarang bilang kau hendak lanjutkan perjalananmu. Hektometer. Mana ada urusan sedemikian sederhana? Hayo beritahukan si dan namamu, aku ingin. Ketaui kau ada tua bangka campur aduk asal dari mana? Setelah mendengar namamu, Tio Taya nanti ajar adat padamu. Pau kun lun menuding dengan goloknya. Tiohek HOU, kau jangan sembarang mencaci orang ia menegor. Kau ingin ketaui aku siapa? Kau boleh pergi ke Long Tiong akan tanya keterangan pada Long Tiong Hiap Chie Kie, dia kenal aku. Aku adalah Pau Chia Hui yang selama 50 tahun dalam kalangan Keng OU dikenal sebagai Pau Kun Lun. Mendengar disebutnya nama itu, air mukanya Tiohek HOU benar-benar berubah, sedang semua pengiringnya yang mengurung, sudah lantas undurkan diri. Itulah satu nama yang aku telah dengar lama, kata ia kemudian dengan tertawa menghina. Kiranya Pau Kun Lun sekarang baiklah kita bicara secara sedikit sungkan. Seandainya aku dengar namamu pada 10 tahun yang lampau, barangkali aku akan lompat mencelat saking kagetnya, akan tetapi sekarang, laoko, namamu sudah luntur. Baiklah kau ketahui, sekarang ini Kun Lun Pei sudah didepak terbalik oleh Keng Xiao HOU. Rupanya kau tak dapat bertahan lebih lama di tinpa dan karena itu kau lari kemari. Mendengar itu, Chin Hui malu berbareng gusar, maka sambil geraki goloknya ia maju ke arah kereta. Tiohek HOU segera loncat turun dari keretanya dan dari salah satu orangnya dia sambuti sebatang toya besi, lalu dengan putar itu ia mendahului menghajar musuhnya yang bercokol di atas kuda. Jagotua itu keperak kudanya untuk menyingkir dari serangan. Kira-kira 20 pengiringnya Tiohek HOU yang tunggang kuda dan jalan kaki sudah maju pula untuk mengurung dan menyerang. Akan teriapi Tiohek HOU segera cegah mereka. Mundur kau semua piausu ini berseru seraya angkat toyanya. Buat hajar tua bangka ini, perlu apa ramai-ramai sampai turun tangan? Suara itu membuat semua pengiring mundur pula. Jalanan di situ ada lebar, dengan mundurnya banyak orang, yang membuat satu bundaran, kelihatanlah satu kalangan yang besar. Pau Kunlun selagi turun dari kudanya, kelihatannya tak gerakannya yang lambat karena tubuhnya yang besar dan gemuk. Tiohek HOU mengawasi sambil bersenyum menghina, ia telah siap dengan toyanya. Mari maju ia menantang. Hari ini aku ingin coba-coba tempur Pau Kunlun. Asal aku menangkankah satu orang, itu artinya aku telah menangkan semua Kunlun Pei. Sekarang Pau Chinhui jadi tenang sekali, malah wajahnya pun tidak lagi merah padam sebagai tadi, melainkan tetap ia bersikap keren ia telah gulung tangan bajunya, setelah mana, ia maju lebih jauh, goloknya bergerak. Tiohek HOU lihat orang mulai menyerang, ia turunkan toyanya dari atas ke bawah, untuk tekan Kunlun. Setelah mana ia teruskan balas menyerang, sebelah kakinya pun dikasih maju. Toyanya yang berat kembali turun ke arah kepala. Pau Kunlun tidak berkelit, bahkan ia angkat goloknya menangkis serangan hebat itu, hingga kedua senjata beradu keras dan menerbitkan suara nyaring. Jago itu cekah goloknya seperti biasa, tidak demikian dengan Tiohek HOU, yang tangannya jadi kesemutan hebat, hingga mau tidak-tidak, ia mundur dua tindak. Tapi ia tidak mau unjuk kelemahan, segera ia maju pula, toyanya kembali menyerang. Pau Chinhui sambut serangan lawan itu, akan tetapi sekali ini Tiohek HOU tidak mau adu tenaga, dengan cepat ia menyamber ke samping seraya tubuhnya turut miring. Toyanya menyapu kaki. Atas serangan ini Pau Kunlun tidak elakan diri. Ia melainkan angkat sebelah kakinya seraya golok ditudingkan ke tanah untuk tangkis sapuan itu. Hek HOU tarik pulang Toyanya, ia berlompat jauh ke depan, dari situ ia hajar punggung lawannya. Ia bisa bergerak dengan gesit. Pau Chinhui bisa putar tubuhnya dengan lekas, goloknya dipakai menangkis pula. Ia tidak menantikan lagi, ia terus balas menyerang, dengan tubuhnya yang besar ia maju mendesak. Golok Kunlun tuh lantas berkelebat-berkelebat di antara sinar matahari, sedang Toya yang berat, menyamber-nyamber sambil perdengarkan suara anginnya. Tio Hek HOU melayani sampai lebih dan sepuluh jurus, setelah itu ia mulai kewalahan. Adalah di luar dugaannya, yang jago tua itu masih tetap gagah. Dengan terpaksa ia lompat keluar kalangan. Pau Kunlun tidak mau mengerti, ia memburu. Dalam keadaan seperti itu, ia bisa berlaku sebat, goloknya turun. Dengan cepat dan berat. Hek HOU menangkis dengan sia-sia, bersama Toyanya ia rubuh. Dan selagi ia rebah tengkurap, jago tua itu maju menghampiri padanya, tubuh siapa segera diangkat. Semua pengiring menjadi kaget, mereka lantas terpecah dua, yang nyalinya kecil mundur dengan segera, yang nyalinya besar maju berniat menolongi pemimpinnya. Sekarang Pau Kunlun cekal tubuh Tio Hek HOU dengan kedua tangannya. Ia tidak mundur, malah ia hadapi semua pengiring-pengiring itu. Ia sama sekali tidak niat binasakan Tio Hek HOU, maka juga ketika tadi ia menyerang, ia hanya gunakan belakang goloknya yang mengenai pundak kiri musuhnya. Akan tetapi walaupun demikian, Tio Hek HOU itu tidak sanggup lawan serangan golok yang berat. Selagi orang berdiam, Pau Kunlun tertawa, terus ia kata pada pecundangnya, maafkan aku, aku telah berlaku lancang. Kau benar kalah tetapi aku kagumi padamu. Buat bilang terus terang, ketika pada sepuluh tahun yang lalu aku kalahkan Long Tiong Hiap, aku tidak gunakan tenaga seperti sekarang aku layani kau. Tio Hek HOU masih saja merasakan sakit sekali, seluruh tubuhnya basah dengan keringat, dan kepalanya pun keringat menetes turun. Ia lantas saja goyang-goyangkan tangan pada semua orang-orangnya. Aku kagum, aku kagumi kau, Pau Elo Op Yaw Su, kata ia kemudian. Aku heran, kau ada demikian gagah, kenapa kau takut terhadap Kang Sio Hek HOU? Ditanya begitu, Chin HOU mukanya menjadi merah dengan tiba-tiba. Tapi segera ia bersenyum mewah. Tentang sikapku, nanti pelahan-lahan aku jelas kau kepadamu, ia berkata. Sekarang silahkan kau beristirahat terlebih dahulu. Tanda petik. Di samping mereka ada sebuah kereta, jago tua ini angkat tubuhnya Hek HOU diletaki di atas kereta itu, kemudian ia hadapi semua pengiring kepada siapa. Ia angkat kedua tangannya memberi hormat. Maafkan aku, kata ia dengan hormat. Semua orang itu menjadi tercengang, kalau tadi mereka gusar, sekarang mereka jadi sabar. Mereka tidak sangka si orang tua berbuat demikian baik hati terhadap pemimpinnya. Segera mereka menghampiri pemimpin itu, untuk tengok kelukannya. Dari sebuah kereta pun turun dua orang perempuan muda, akan lihat Hek HOU. Sampai di situ, Liong Chiehie larikan kudanya akan menghampiri burunya. Pau kun lun undurkan diri dari kereta, ia membungkuk dan jemput goloknya, ia memandang muridnya dan bersenyum, tandanya ia puas sekali. Dengan sabar ia simpan goloknya itu, lalu dengan sebelah tangan ia tarik kudanya, dengan tangan yang lain ia urut kumisnya. Rombongan itu hendak menuju kemana kemudian ia tanya kusir kereta. Kusir yang ditanya bernyali kecil, ia ketakutan, ia tidak berani menjawab. Sebaliknya ia sembunyikan diri ke belakang kereta. Chiehie jadi gusar, hingga ia deliki mata. Kau dengar tidak pertanyaan guruku ia menegor. Lekas jawab. Jangan berlaku keras kepadanya, pau kun lun larang muridnya. Ketika itu, dua perempuan muda itu telah pernahkan hek hao atas keretanya, sesudah mana, pia wasu ini kirim satu orangnya akan undang si jago tua. Pau kun lun serahkan kudanya pada muridnya, dengan tangan kosong ia datang menghampiri. Baimana kau rasakan lukamu jago tua ini mendahului menanya sambil tertawa. Dio hek hao mengjeleng kepala. Tidak apa-apa, ia menyaut. Elo ociam poe, jikalau kita tidak bertempur, kita tidak akan berkenalan. Aku ingin bersahabat denganmu. Jago tua itu girang sekali mendengar pengutaraan itu. Aku memang gemar bersahabat, sahutia. Bila kau tidak celah aku, aku pau cin hui ada terlebih tua. Daripadamu, biarlah aku jadi sito aku. Tio hek hao tertawa. Ia rangkap kedua tangannya. Bagus, bagus katanya. To aku, sebenarnya hari ini. Kita hendak pergi ke Gieliong, disana aku ada punya dua sahabat karib, ialah Tiang Petciolo, Kiat Si Tumbak Panjang dan Hoatai Swee Chiyo Seng Si Datau Kembang. Aku niat menyamper mereka, akan bersama-sama pergi bersembah yang ke Gunung Gobiye San. Tapi sekarang aku ketemu kau, pundaku pun terluka, aku urungkan saja niatku itu. Jikalau to aku tiada punya urusan penting, mari kita pergi ke Gieliong. Aku perkenalkan kau dengan dua sahabatku itu, disana kita berdiam beberapa hari untuk merapatkan persahabatan kita. Maukah to aku turut aku? Pau kun lun memang ingin sangat peroleh sahabat, ia menjadi girang sekali. Aku suka sekali, ia manggung. Aku memang ada punya urusan untuk mana aku ingin mohon bantuan kau. Ia lantas saja kembali pada Ciehya buat ambil kudanya, ketika itu Cieh Khae, dengan matanya yang tajam, sedang mengawasi keduanya muda, agaknya ia mengiri. Binatang Tiohek HOU ini sungguh beruntung, ia kata dalam hatinya. Sebaliknya aku ada sial dangkalan. Sekali ini aku datang ke Sucoan Utara, bukan saja aku kehilangan si manis dan ludas wangku, tubuhku pun mendapat luka-luka parah. Malah sekarang, aku ketemu Suh Khae yang tentunya akan tilik aku. Dasar Keng Xiaohao si celaka. Ciehye tidak sempat ngelamun lebih jauh, gurunya telah suruh dia menemui Hak Khae untuk belajar kenal. Hek HOU berkata dengan suara merendah, aku telah dengar nama kau. Akan tetapi ia tidak unjuk perhatian besar terhadap Ciehye ini. Naiklah ke keretamu, kata ia kepada kedua gundiknya sesudah mana, ia memberi tanda akan rombongannya mulai berangkat, menuju ke barat. Pau Kunlun bercakap-cakap kepada beberapa pengiring, di antara siapa ada yang bersikap tawar, mereka sering-sering melirik. Suatu tanda mereka masih belum puas. Dalam perjalanan ini, Ciehye tidak merasa senang. Suhu, buat apa jalan sama-sama dengan mereka ini? Diam-diam murid ini kisiki burunya. Mereka semua mirip dengan kawanan berandal. Tapi Pau Chinhui tidak pedulikan muridnya itu. Dalam perjalanan ini, dimatanya banyak orang yang telah saksikan peristiwa tadi, kehormatannya Pau Chinhui naik tinggi, apapula di dalam rombonan itu pun ia yang paling istimewa besar tubuhnya. Sesudah melalui 20 li lebih, rombongan ini sampai di Gialiong. Tio Hek HOU beri perintah menuju ke Dusun Timur, akan berhenti di toko beras senghin toko mana ada kepunyaannya Hoa Tai Swee Chio Seng. Chio Seng ini, pada 10 tahun yang lalu ada satu buaya darat, sampai sulit untuk dia mencari sesuap nasi, maka itu ia telah menumpang tinggal di rumahnya Lang Tiong Hiap Chie Kie. Walaupun demikian, ia masih tidak tahu diri. Begitulah ia menggelah dengan Seng Siang Gau, ialah istrinya Kim Kha Sin Chio Tek Chun, sehingga dia sudah diberikan hajaran oleh Kang Siaw HOU. Ini pun sebabnya kenapa, waktu Kang Siaw HOU datang pada Chie Kie untuk belajar silat, selagi Siaw HOU diuji tenaganya dengan toya berat, dia sudah jeli Siaw HOU hingga kesudahannya Chie Kie cambuki ia dan diusirnya. Sejak itu, selama 10 tahun, ia kembali luntang lantung, ia hidup mirip dengan penjahat saja. Tapi ia ada punya rumen cakap, banyak menarik perhatiannya orang-orang perempuan. Demikian di YG Lyong ini, istrinya satu saudagar telah gilai padanya. Nyonya itu bisa men gila karena suaminya yang jadi saudagar dalam perantauan, setahun penuh tidak pernah pulang. Saudagar itu ada punya sawah kebun, yang tidak dapat terawatkan. Maka, sesudahnya Chie Kie Seng ditempel sinyonya hartawan itu, dengan lambat laun ia kangkangi harta benda itu. Pamili dan pegawai-pegawainya si hartawan tak berhasil merintanginya, karena selain sinyonya berpihak pada Chie Kie Seng, juga Chie Kie Seng telah dapat pengaruhnya Tiang Pet Chieo Lokiat, yang menjadi saudara angkatnya. Lokiat tidak melainkan berharta, ia pun jadi hartawan jagoan namanya sama kesohornya dengan Tio Hek HOU. Chieo Seng pun telah tempel pembesar negeri, maka kemudian ia segera terkenal sebagai Chieo Semtaya. Begitulah hari itu, melihat datangnya Tio Hek HOU dalam satu rombongan besar, Chieo Semtaya menjadi girang sekali, tapi ia heran kapan ia nampak sahabat itu membawa luka, hingga di waktu masuk ke dalam, tamu ini mesti dipekpayang dua orang. Di sebelah itu, ia heran sahabat itu datang bersama-sama dua orang lain. Yang ia tidak kenal, dua orang mana ada punya tubuh tinggi besar dan romannya bengis, malah yang satunya, yang pundaknya miring, pakaiannya terdapat bekas darah. Dengan tidak merasa ia mengawasi dengan buka matanya lebar-lebar. Chieo Semtaya, aku bawakan kau dua sahabat baru, kata Tio Hek HOU pada saudara angkat itu. Mereka ada sahabat baru akan tetapi aku percaya, nama mereka kau pernah dengar dan telah lama kagumi ia lantas tunjuk Chinhui. Ini adalah Pau Kunlun dari Tinpa dan ini Tuiye San HOU dari Chieyang, ia pun tunjuk Chiehie. Chieo Seng berjingkrak saking heran dan kagum. Aha ia berseru, benar-benar nama-nama yang sudah lama aku kagumi. Chiewan rumah ini segera perintah sambuti kuda tamunya, maka sesaat itu toko beras itu menjadi repot. Keluarganya Tio Hek HOU pun diundang ke dalam di mana ada tempat yang luas, cuma kuda dan kereta yang dikirim ke hotel di sebelah tokonya. Orang-orangnya Tio Hek HOU lantas saja dijamu, diajak minum arak oleh orang-orangnya Chieo Seng, Hek HOU, Chinhui dan Chiehie dilayani oleh Chieo Seng sendiri di ruangan tengah. Hek HOU duduk di kursi dengan separuh rebah karena lukanya, tetapi ia bisa bicara sambil tertawa, dengan gembira ia tuturkan Chieo Seng bagaimana ketika tadi ia tempur Pau Kunlun, sehingga akhirnya mereka jadi berkenalan. Ia mengaku secara laki-laki bagaimana ia kena dirubuhkan. Chieo Seng kelihatannya heran dan kagum, berulang-ulang ia pandang orang tua itu. Pau Chinhui berlaku manis budi sekali, pada tuan rumah dan Hek HOU, ia membahasakan lo te-e adik yang tua. Memang biasanya, siapa tidak bertempur, dia tidak akan kenal satu dengan yang lain, kata Chieo Seng kemudian. Sejak 10 tahun yang lalu, aku sudah kagumi Pau Lau Kho. Sekarang baiklah Lau Kho berdiam denganku di sini, kita harus bersahabat rapat. Asal Lau Te-e tidak celah aku, Pau Kunlun nyatakan. Chiehie yang berdiam saja, tidak puas dengan perubahan sikap guru ya. Tadinya guru ini besar kepala, tetapi sekarang guru itu jadi sangat manis budi. Ia terus tutup mulut, beberapa kali ia pejamkan matah akan bayangkan si Juita yang beberapa kali ia ketemukan. Selagi mereka bercakap-cakap lebih jauh, tiba-tiba Hek HOU tepuk meja. Baru aku ingat, Pau To'ako, satu hal buat aku heran kata si harimau hitam ini, To'ako, baru hari ini kita bertemu, segera aku telah belajar kenal dengan buge emu. Golokun Luntus sanggup layani kongpian dari guruku. Pue E Chiu HOU, dan Toya besi dari Tiat Tiang Cheng tetapi satu kabaran yang aku dapati membuat aku kurang mengerti. Aku pernah dengar ceritanya seorang dari Tiang An, Si An, bahwa kau telah didesak oleh Kang Siao HOU hingga tak ada jalan untuk kau lari, Bahwa murid-muridmu yang pandai, yang jumlahnya lima atau enam puluh orang telah dilukai atau binasa, malah cucu perempuanmu, Satu Hiap Li juga yang buge-nya melebih hilang Tiang Hiap, berdua suaminya, Kia Kong Kiat, masih tidak sanggup lawan orang Si Kang itu. Apa bisa jadi Kang Siao HOU ada punya tiga kepala dan enam lengan berikut tujuh puluh dua tangan atau dia punya kanwas ya tambang? Ditanya demikian, Pau Kun Luntus merasa sangat tersinggung hingga ia diam saja, ia tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Chiyo Seng tertawa menghina. Aku kenal Kang Siao HOU pada sepuluh tahun yang lalu, malah aku berdua pernah bertempur. Permainan goloknya adalah bacokan kalang kabutan, bukannya ilmu kepandayan. Dia pernah panggil bapak pada tiga batang toya besi dari lang Tiang Hiap, yang dia tidak mampu angkat. Aku berdua bermusuh satu dengan lain, maka apabila aku dapat kesempatan akan bertemu dengannya pasti aku tak akan kasih hati padanya. Pau Kun Luntus menghela nafas dalam apabila ia telah dengar ucapan itu, ia lantas saja kerutkan dahi. Kang Siao HOU yang sekarang ini bukan lagi satu bocah tak keruan seperti dulu-dulu, katanya. Sampai sekarang ini aku belum pernah ketebu pula kepadanya tetapi aku tahu baik orang yang ia telah angkat jadi gurunya. Asal Kang Siao HOU dapat wariskan kepandayan gurunya itu walaupun baru satu atau dua bagian, kita, ah ia berhenti sebentar. Setelah itu, ia nampaknya jadi dapatkan semangatnya. Terus ya kata pula, tadi Tio Lao T'e tanya aku kenapa aku takut terhadap Kang Siao HOU, bukan? Buat bicara terus terang, aku tidak takut padanya, yang membuat aku takut adalah terhadap gurunya itu. Roman gurunya itu sebagai satu anak sekolah, tubuhnya halus dan lemah, pada tiga atau empat puluh tahun yang lalu, ia sudah berusia lanjut, sekarang ia pasti sudah tua sekali. Tidak ada orang ketahui si dan namanya guru itu, tetapi bugainya tidak ada yang tidak takuti. Pada empat puluh tahun yang berselang, orang kosen dalam kalangan Kang Siao HOU cuma ada dua, ialah Syok Tiong Leong dan Leong Bun Hiap. Ketika itu namaku masih belum terkenal. Tetapi waktu itu Syok Tiong Leong dan Leong Bun Hiap pernah mendapat malu di tangannya guru itu, berdua mereka biasa malang melintang, Tidak ada yang sanggup menandinginya akan tetapi begitu lekas mereka dengar kedatangannya orang tua itu, mereka jadi Ciut Nyalinya, mereka sembunyi seperti kelinci melihat anjing pemburu. Tanda petik. Tio Hek HOU ketarik mendengar keterangan itu, tapi Cio Seng tertawa besar. Pau Lau Ko, pastilahkah salah dengar berkatanya. Dulu Kang Siao HOU datang pada Long Tiong Hiap, dia minta diterima menjadi murid, Long Tiong Hiap tidak sudi menerimanya, sengaja dia dipermainkan, dia disuruh angkat-angkat toya besi yang berat, dari itu, orang yang mempunyai kepandayan lihai seperti Mpe itu mana sudi terirna dia sebagai muridnya. Pasti itulah ada kabar bohong belaka, Lau Ko percaya itu, kau jadi ketakutan sendiri. Baru kemarin ini aku dengar kabar Kang Siao HOU datang ke sucoan utara ini, katanya dia jadi begal di tengah jalan, di LOS Unia dia telah binasakan dua polisi untuk begal keluarganya Tio Kuan dari Hongan. Dia benar bernyali besar, sesudah rampas istri Tio Kuan, dia masih berani ajak. Nyonya itu singgah di hotel, dia paksa si Nyonya untuk jadi istrinya, hingga Nyonya itu gantung diri. Tanda petik. Mendengar ini Ciehye rasakan kepalanya pusing dan sakit, dadanya sesak, hatinya memukul. Atas kejadian ini, pengurus hotel telah melaporkan pada pembesar negeri, Cuan Rumah melanjutkan penuturannya, waktu polisi datang, Kang Siao HOU lari kabur, kepalanya kena dikempelang Toya berkali-kali. Sekarang ini katanya bocah itu berubah macamnya, kulitnya jadi hitam, tubuhnya gemuk, malah pun dia pelihara kumis yang panjang. Ciehye dalam kagetnya hampir bangun untuk sifat kuping. Pau Kunlun jadi sengit sekali, entah ia membenci, entah ia gusar, dengan tiba-tiba ia numbuk meja. Ayo Ciehye menjerit, bahna kaget. Suara tumbukan itu terdengar bagaikan guntur bagi kupingnya. Eh, Ciehye menegur sang guru pada muridnya, siapa ia awasi dengan tajam. Suhu. Sahut Ciehye, tubuhnya gemetaran. Pau Kasu perdengarkan tertawanya, matanya bersorot tajam. Ciehye takut bukan main. Kalau gurunya ketahui rahasianya itu, pasti ia bakal dibunuh mati. Mukanya Ciehye jadi sangat pucat, kedua kakinya jadi lemas, kalau ia tidak sedang duduk, pastilah ia sudah jatuh mendeprok di tanah. Pau Kunlun tertawa pula, kemudian ia kata pada muridnya. Ciehye, ingatkah kau perbuatan busuk dan hina dine dari Kang Ciehye dahulu? Aku tidak sangka bahwa Kang Siohao, menjadi terlebih jahat dan cabul daripada ayahnya. Dulu, sehabisnya membinasakan Ciehye, aku menyesal, aku insaf Siohao adalah bibit penyakit, aku toh tidak tega singkirkan jiwanya, siapanya nah sekarang, setelah berhasil mempelajari kepandayan, tidak saja dia musuhkan aku, dia juga berbuat sangat jahat dan busuk. Umpama sekarang dia tidak bermusuhan kepadaku pun, aku toh hendak lakukan perbuatan mulia, aku mesti tugaskan diri untuk membantu masyarakat menyingkirkan manusia keji itu. Ciehye bergidik, namun sekarang hatinya lega. Ia mengerti, gurunya gusar karena kejahatannya Siohao, bukan disebabkan curige perbuatannya yang terkutuk dan kejam. Ia tahu guru itu pasti tidak sangka, kejahatan itu adalah buah tangannya sendiri. Pau Chin Hui lalu menjura pada Hek HOU dan Tuau rumah. Memang benar aku datang kemari karena desakannya Keng Siohao, berkata ia pula, tetapi aku meninggalkan Hong Tiong justeru untuk cari dia, untuk lakukan pertempuran mati atau hidup, sekarang ternyata dia ada demikian jahat, maka umpama kata dia tidak cari aku, aku sendiri nanti cari padanya. Mengenai maksudku ini, sayang aku sudah tua, sedang bunitku ini, walaupun dia ada muridku yang tersayang, apa mau luka-lukanya masih belum sembuh. Luka itu dia dapatkan beberapa hari yang lalu di waktu dia bertempur di Ngao Keng Siohao. Sudah terang kita berdua bukanlah tandingannya Keng Siohao, oleh karena itu, aku memikir untuk mohon saudara-saudara empunya bantuan. Saudara-saudara adalah orang-orang gagah di sucoan utara ini dan orang-orang mulia dari dunia kangong, aku percaya tidak akan saudara-saudara duduk diam saja mengawasi penjahat demikian cabul melakukan terus kejahatannya. Bila saudara-saudara sanggup membantu aku menyingkirkan Keng Siohao itu, tentang tanggung jawab perkara jiwanya terhadap pembesar negeri, akulah yang pikul semua. Orang-orang Kunlun Pei adalah sebagai saudara empunya keponakan sendiri, dari itu selanjutnya, untuk pergi ke Hontiong dari tempat lainnya, saudara-saudara pasti ada merdeka. Loto aku, mengapa kau mengucap demikian Chiyoseng memotong jago tua itu? Keng Siohao adalah musuhku juga. Kita berada di sini, Kere bagaimana kita bisa izinkan dia berangkat ke barat? Mustahil aku mengantap dia kabur kesucuan ini untuk cari hidupnya? Elo Osem berkata Hek HOU dengan gembira, pergilah kau perintah orang Undang Toake datang kemari, untuk kita damaikan urusan menghadapi Keng Siohao ini. Ho Ata Iswe E Chiyoseng segera kirim satu orangnya untuk Undang Toake Mereka, ialah Tiang Pet Chiyolo Kiat, seraya di lain pihak ia pun perintah lekas siapkan sebuah meja perjamuan. Aku anggap, jumlah kita di sini makin banyak maka baik, kata Pau Kunlun kemudian. Keng Siohao telah belajar silat beberapa tahun, pastilah ia peroleh kepandayan yang istimewa. Paling baik jikalau kita bisa undang Pue E Chiyohao U KHO Elo Osuhu serta Tia Tiang Cheng dan Long Tiong Hiap. Tanda petik. KHO Elo Osuhu sudah undurkan diri, pasti dia tidak akan campur segala urusan seperti kita ini, Chiyoseng bilang. Tia Tiang Cheng kabarnya sedang berada dalam Provinsi Sucuan, entah di mana. Buat layani satu Keng Siohao, anggap tidak perlu kita mesti undang orang-orang. Apa pula? Long Tiong Hiap Chiyo Kiat, lebih-lebih kita tak perlu undang padanya. Dia pun adalah musuh kita. Kabarnya selama 10 tahun ini, Long Tiong Hiap hidup tenang, care bagaimana dia bolehnya mendapat salah dari kau, saudara-saudara Chin Hui tanya. Dia sendiri memang hidup tenang, akan tetapi anaknya, Chiyang Nen, ada menjemukan sekali jawab Chiyoseng. Dia suka sekali ganggu aku. Bagaimana kepandainya Chiyang Nen itu Chin Hui tanya pula. Kepandainya tak dapat dicela, menerangkan Chiyoseng, malah ilmu pedangnya ada terlebih liahai daripada ayahnya. Dia sekarang berumur kurang lebih 20 tahun, sepantaran dengan Kang Xiaohao, tabiatnya ada terlebih angkuh daripada ayahnya. Dia telah menikah dengan Chin Xiaosan, cucu luar dari Syok Tiong Liong. Ilmu pedangnya Chin Xiaosan tak dapat ditandingi oleh mertuanya lelaki. Dia sering-sering naik ke ledai hitam yang kecil untuk malang melintang di luaran. Mendengar hal Chin Xiaosan ini Chiyang Nen terperanjat, hingga air mukanya pucat sendirinya. Ia segera ingat pengalamannya di sore hari itu dalam sebuah kampung, hatinya jadi ciut sendirinya. Pau Kun Lun duduk diam, ia buat menkumis jengguatnya. Hatinya Chiyoseng dan Tiohek HOU kuncup sendirinya selagi mereka bicarakan halnya keluarga Long Tiong Hiap mereka mirip dengan Pau Kun Lun yang dengar disebutnya nama Kang Xiaohao. Oh! Untuk sesaat ruangan jadi sunyi, akan tetapi di luar segera terdengar suara berisik. Itulah Tiong Pai Chiyolo. Kiat si tumbak panjang, yang datang bersama sejumlah orangnya, dia bertindak masuk dengan sikapnya yang angkuh. Ketika Chin Hui sambut ia dengan memberi hormat sambil tertawa, ia membalasnya hanya dengan angguk sedikit. Sedang Leong Chiyiehie ia tak perhatikan sama sekali. Ketika itu, barang hidangan sudah mulai disajikan, maka Chiyoseng lantas undang semua tamu ambil tempat duduk. Lok Yat dipersilahkan duduk di kursi pertama, Chin Hui di kursi kedua. Chiyiehie tidak ada yang perhatikan, ia jengah sendirinya, ia ngeloyor keluar, sesampainya di pekarangan, orang awasi dia sambil bersenyum agaknya mereka itu tertawai ia yang ada punya kepala gede dan berowokan tak terurus tetapi memakai baju anak sekolah yang pendek dan susat. Chiyiehie bertindak terus ke pintu, ia merasa sangat tidak enak, tindakannya dibuat berat keras. Dalam hatinya, ia mengutuk Keng Xiaohao, yang ia anggap menjadi lantaran ia terhina di mana-mana. Ia bertindak ke jalan besar, kedua matanya bersorot bengis. Ia tidak berani buka tindakan lebar akan berjalan cepat, karena setiap kali ia berlaku demikian, terus ia menahan sakit, karena semua lukanya, dipundak, dilengan dan pinggauk, jadi seperti ditusuk-tusuk. Diam-diam ia dapat kenyataan, orang-orang di jalan besar agaknya sangat perhatikan padanya, maka ia lantas masuk dalam sebuah rumah makan. Di dalam restoran itu ada banyak tamu, ketika ia mulai bertindak masuk, ia dengar beberapa orang tertawa, di antaranya ada yang kata dengan suara nyaring, dia datang, dia datang. Lekas. Lihat murid terlihai dari Kunlunpei. Tamu-tamu itu ada orang-orangnya Tiohek HOU dan Chiyoseng, mereka semua mengerti ilmu silat, mereka ada bangsa buaya darat. Sikap mereka bukannya menghina, Chiehieh anggap itu sebagai suatu kehormatan, maka ia terus memberi bormat kepada mereka. Ia jadi gembira. Silahkan duduk demikan seorang mengundang. Chiyoseng ia sedang buat pesta, santapanaya lezat-lezat, araknya wangi, kenapa kau tidak bersantap di sana? Chiehieh geleng-geleng kepalanya yang gede, ia mencebi. Siapa sudi bersantap sama-sama di sana kata ia. Guruku dan mereka ada berbahasa panggilan saudara, aku dipandang sebagai keponakan mereka, maka aku puas. Aku Leong Chiehieh ada murid kepala dari Pau Kunlun, sekarang aku sudah berusia 40 lebih, buat belasan tahun aku telah kepala I Ching Wan Pian Witiam di Chiehieh, dan dalam Chiehieh yang seamkiat, aku ada yang nomor dua, dengan Leong Tiong Hiap dari Sucuan Utara aku pernah adu kepandayan, sekarang di sini aku mesti jadi orang terlebih muda, itulah sebabnya yang membuat aku tak puas. Rombongan orang itu tertawa besar, suaranya riuh. Sekarang kau hanya sebawahan setingkat saja dari Tio. Chiehiehieh dan Chiehieh Semya, akan tetapi kalau nanti datang. Pue Chiehiehieh dan Tia Tiang Cheng, kau mungkin akan menjadi cucu berkata seorang di antara mereka. Chiehiehieh mendongkol, hingga ia tumbuk meja dan kakinya menjejak lantai. Semua ini ada gara-garanya Keng Xiaohao yang dipelihara biang anjing ia berseru. Jikalau tidak mustahil aku jadi dapat pengalaman demikian mendongkolkan. Kembali orang tertawa riuh. Masih Chiehiehieh mendongkol, berulang-ulang ia damprat Xiaohao. Di antara sekalian tamu ada seorang bukan dari rombongannya Tio Hekhou dan Chiehieh die, dia sudah lantas perhatikan orang Xiliong itu. Dia berumur kurang lebih empat puluh tahun, mukanya hitam tubuhnya lebih jangkung daripada tubuhnya Chiehiehiehieh tetapi terlebih kurus, dan danannya sangat sembarangan, kedua biji matanya bersinar. Dia semakin ketarik kapan dia dengar disebut-sebutnya nama Kang Xiaohao. Seorang, yang rupanya orangnya Chiyoseng, menuangi Chiehye secangkir arak. Sahabat, kau damperat Kang Xiaohao, kau jangan takut berkatanya. Mari minum secawan ini untuk menambah semangat. Aku hendak beritahukan satu hal kepadamu. Kang Xiaohao itu pasti takut datang ke Gieliong ini, sebab di LOS Unia dia sudah lakukan kejahatan. Perkaranya itu telah berubah menjadi hebat, sampai pun surat dinas dan residensi telah sampai di tempat kita ini. Hal ini baru saja tadi aku dengar dari Fang Tawaya dari kantor Tia Kuan. Liyong Chiehye sudah sambuti arak itu, tetapi ia kaget sampai tangannya ngelejat, hingga arak tumpah mengenai bajunya seorang yang memakai baju hijau. Orang itu menjadi gusar. Matamu buta, orang celaka dia membentak seraya memutar tubuh dan sebelah tangannya melayang. Inilah Chiehye tidak sangka, ia pun sedang kaget, kepalan mengenai lengannya yang sakit, sehingga ia menjerit kesakitan, maka itu ia menjadi gusar, tetapi selagi ia hendak balas menyerang, tiba-tiba si tamu muka hitam dan jangkung, loncat bangun. Hei, sahabat-sahabat, jangankah bicara sembarangan ia menegor. Keng Xiaohao itu adalah saudaraku, dia ada satu laki-laki sejati. Dalam hal dia mencegat orang di tengah jalan, aku hendak percaya, tetapi tuduhan bahwa dia begal keluarga Tia Kuan, inilah aku sangkal. Umpama tuduhan itu benar, aku bersedia akan mewakili di adepan pengadilan. Aku tahu betul, saudaraku itu pasti tidak akan lakukan perbuatan demikian macam. Kata-kata itu membuat orang banyak heran, hingga semua metu ditujukan kepadanya. Ada dua orang yang rupanya kenal orang ini, mereka menghampirkan akan tolak tubuhnya orang itu. Eh, elo ongko, kau tentu keliru demikian kata satu di antaranya. Sudah sepuluh tahun kau tidak bertemu dengan Keng Xiaohao, kau juga tidak bersahabat rapat, perlu apa kau belai dia? Orang yang dipanggil elo ongko itu agaknya sudah agak sinting. Kenapa tidak bersahabat kekal kata ia, dengan metu dibuka lebar? Xiaohao itu justru saudaraku senasib. Pada sepuluh tahun yang lalu aku anjurkan dia masuk dalam kalangan rimba hijau, akan tetapi dia menolaknya, dari itu, mustahil sekarang dia sudi begal keluarga pembesar. Pasti itu ada perbuatannya seorang jahanam terkutuk, yang sudah berani palsukan namanya Xiaohao. Xiaohao Xiaohao gusar mendengar perkataannya orang itu, yang berarti mencaci kepadanya. Ia juga tidak lihat metu orang punya tubuh jangkung kurus, maka ia menghampiri, terus saja ia menyerang. Orang singgau itu turut gusar, ia buat perlawanan, maka keduanya segera berkelahi, secara rapat, hingga mereka jadi bergumulan. Xiaohao bertubuh besar, ia sebenarnya bertenaga kuat, akan tetapi ia sedang terluka hebat, gerakannya lambat, dari itu lekas juga ia dapat dibuat rubuh, kepalanya justru mengenai guci arak. Di antara sekalian tamu ada yang bersorak seraya tepuk-tepuk tangan. Tidak apa. Hayo bangun, bertempur pula demikian ada juga yang menganjurkan, yang mengadu dombakan. Tamu-tamu yang tidak usilan, menyingkir siang-siang. Cuan rumah dengan berdiri di atas bangku, menyelak sama tengah. Sudah, sudah kata ia. Ciehye masih gusar, ia berbangkit, ia menghampiri tuan rumah yang dibetotnya turun dari bangkunya, sesudah mana, ia sambar bangku itu buat terus dipakai menyambit siorang singgau. Orang itu angkat sebuah kursi untuk dipakai menangkis, hingga bangku dan kursi jadi bentrok dengan keras, hingga keduanya patah dan rusak. Dalam sengitnya si orang singgau samber guci arak di atas meja, dengan itu ia sambit lawannya. Ciehye hendak berkelit, tetapi tidak keburu, peci arak telah mampir di pipinya yang hitam tembem, hidungnya lantas munkeretkan darah hidup, hingga ia jadi kalap, ia lari ke meja pengurus akan samber golok cincang, dengan apa ia timpuk orang singgau itu. Apa mau timpukan meleset, golok mengenai kepalanya seorang botak, hingga kepala itu terus mengucurkan darah. Si botak ini ada orangnya Tio Hek Hau, ia kesakitan dan gusar, dari pinggangnya ia cabut pisau belatinya, segera ia hampirkan orang Silyong itu. Orang botak ia mendamprat. Ciehye mundur, dari sampingnya segera ada orang mencegat si botak itu. Demikian restoran itu jadi kacau. Si orang Silyong lompat keluar, ia berdiri di tengah jalan, ia tepuk-tepuk dada. Orang Silyong, ia berseru seraya menuding. Sekalian bersama-sama Pao Kunlun, jikalau benar ada laki-laki, tunggulah di Gialiong sini, dalam tempo 10 hari, pasti aku dapat ajak saudara Kang Siyo Heo datang kemari. Jikalau berani, jangan menyingkir, tetapi apabila kau tak punya guna, pergilah kau kabur. Ciehye gusar, ia balas memaki, ia berlompat untuk keluar, akan tetapi beberapa orang cegah ia dengan pegangi keras kedua lengannya. Ia berasa sakit pada lengan kirinya, ia teraduh-aduh. Lepaskan tanganku ia minta. Ia waktu si orang Shigeru sudah lantas angkat kakinya, sedang si botak yang terluka, ada orang yang cegah dan hiburi. Ciehye tahu ia bersalah, ia menghampiri kurbannya, ia menjura berulang-ulang ia mengaturkan maaf. Orang itu masih gusar, ia masih memaki beberapa kali, baru ia simpan pisau belatinya. Sampai di situ kegaduhan jadi reda, kecuali kursi meja yang terbalik dan perabotan yang jatuh pecah. Ciehye duduk di bangku, napasnya memburu. Ia seka hidungnya yang berdarah dengan tangan bajunya. Orang Shigeru itu orang macam apa? Kemudian ia tanya, apa benar-benar dia kenal Kang Xiaohao? Apakah di antara tuon-tuon ada yang kenal padanya? Dia adalah Hakpa Chunggo Kimpiu, sahut satu orang. Hektometer, segala bubeng Xiaopo Eciyehye menghina. Mulutnya menjebdi. Tetapi di Sucaan Utara namanya terkenal juga, kata seorang lain. Tadinya dia ada orang rimba hijau, di atas gunung Siangcusan dia pernah jadi satu tobak besar. Pada kira-kira sepuluh tahun yang lalu. Kang Xiaohao telah terluntah-luntah sampai di Sucaan Utara, boleh jadi karena sangat terpaksa ia menjadi Liaolo untuk beberapa hari di gunung Siangcusan itu, hingga ia jadi kenal baik dengan Ngau Kimpiu. Ketika Siangcusan di Basmi, Ngau Kimpiu kena ditawan, tujuh tahun lamanya, dia mesti mendekam dalam penjara. Dia telah dikompes dan disiksa, tapi dia hanya mengaku sebagai orang culikannya penjahat, dia sangkal dirinya jadi berandal. Baru tahun yang lalu dia keluar dari penjara, hidupnya tak berketentuan, benar dia tidak berbuat jahat. Tapi tetap dia suka juga ganggu rumah perjudian. Sebab dia bekas keluaran penjara, orang pandang juga padanya sebagai satu hohan, sekarang dia tak kekurangan makan dan pakaian. Selama belakangan ini namanya Kang Xiaohao ramai dibuat sebutan, rupanya dia sengaja memperbesar-besarkannya, antaranya dia bilang bagaimana pada 10 tahun yang lalu dia bersahabat dengan Kang Xiaohao, yang katanya dia pernah tolong jiwanya. Tanda petik. Mendengar itu, diam-diam Chiehyei bergidik sendirinya. Loliong, jangan takut kata beberapa orang di sampingnya si harimau gunung ini, yang nyalinya sudah ciut. Apa Kang Xiaohao bisa buat ji kalau dia serta kita semua saudara, kita semua sanggup lawan padanya? Lebih baik bila dia datang kemari, dia telah lakukan kejahatan di LOS Unia, pembesar negeri memang benda bekuk padanya. Chiehyei masih bergidik napasnya sekarang tidak terlalu memburu lagi, ia lantas berpura-pura besarkan hati. Aku tidak takut. Kalau aku tidak tunggui Kang Xiaohao di sini, aku bukannya satu hohania berseru. Segera ia berbangkit untuk bertindak pergi. Cuan rumah menghampiri tamunya. Toh ayah, barang-barangku banyak yang rusak, bagaimana ia tanya? Chiehyei mendelik. Kau hendak suruh aku yang ganti ia tanya. Orang si gergo itu sudah kabur, pergi ke susul padanya. Kalau aku mesti mengganti, menurut pantas aku mengganti separohnya. Selagi tuan rumah melongot, dua orang polisi muncul di pintu. Chiehyei kaget, mukanya pucat. Ia mundur dua tindak, tangannya merabah bangku, siap untuk hajar kalau-kalau dia hendak dibekuk. Kedua polisi itu rupanya tidak niat melakukan penangkapan, mereka hanya tanyakan halnya perkelahian tadi. Mereka tengok Chiehyei dan si botak yang terluka, lantas mereka ngeloyor pergi. Setelah orang sudah pergi, baru Chiehyei rasakan hatinya lega. Sekarang aku harus tahu diri, kemudian Chiehyei berpikir, tubuhku terluka aku tidak sanggup berkelahi. Kalau perkara di Eloos Unia diseidiki, aku pasti akan dapat dikenalinya, karena aku berkulit hitam, inilah berbahaya bagiku. Baik aku gertak suhu supaya dia lekas berlalu dari sini. Tanda petik. Ia rogo sakunya keluarkan sepotong perak kecil, yang ia serahkan pada tuan rumah, dengan itu ia minta urusan dibuat habis. Ia pun menjura dua kali pada si botak seraya berkata, Tua kau aku yang salah. Tadi aku dibuat sangat keusar oleh si orang Shingo hingga aku jadi kalap, dengan berkesudahan aku keliru baco kau. Tanda petik. Sudah, jangan ngoceh tak karuan, sahut si botak, yang mukanya masih berlepotan darah, yang kepalanya dibungkus tapi bungkusannya berdarah juga. Sekarang aku tahu bahwa kau adalah tuye san hao ulyong chiehye dari kaum kun lunpei. Nyatalah kah semua adalah orang-orang tak punya guna. Walaupun dimaki demikian namun chiehkhae tidak jadi gusar, sebaliknya ia magut pula berulang-ulang, ia memberi hormat lantas yang ngeloyor keluar dari rumah makan itu. Ia jalan dengan tunduk, ia mendongkol dan berduka, Ia jalan menuju ke toko berasnya Hoatai Suwe Chiyoseng. Bat penamblas. Toko berasnya Chiyoseng ada punya tiga pintu serta satu pintu besar di samping. Chiehye bertindak di pintu besar itu. Begitu ia sampai di pekarangan dalam, ia segera dengar sorakan yang ramai, apabila ia angkat kepalanya, ia tampak suatu kalangan bundar di mana ada berkumpul banyak orang, antaranya Lokiat, Tiohekhaou dan Chiyoseng, sedang Pau Kunlun berada di tengah-tengah sedang bersilat dengan golok Kunlun tunya. Yang dipertunjukkan itu adalah Chiehye Sengkan, Oatsip Hatsie atau delapan belas curus mengusir bintang mengejar rembulan, ini ada suatu ilmu silat yang Chiehye tidak mampu pahami walaupun ia sudah pelajarkan lamanya tiga tahun. Goloknya berkelebatan, kumis jenggotnya jago tua itu turut bergoyang melambai. Dia ada punya tubuh besar, gemuk dan berat, akan tetapi dia bergerak dengan cepat dan hebat, hingga sekalian penontonnya jadi tercengang dan akhirnya bertampik sorak memberi pujiannya. Ketika Chin Hui berhenti bersilat napasnya hanya sedikit memburu. Sungguh Lo Oeng Hiong ada bersemangat, gagah dan kuat orang memuji. Kelihatannya Lo Oeng Hiong tak berbeda dengan orang dari usia dua atau tiga puluh tahun. Permainan tadi seumur hidup kita belum pernah kita lihat demikian pujian yang lain. Tio Hek Hau, yang duduk di kursi, telah unjukkan jempolnya. Ho Ataiswe Echiyo Seng, yang berpaling dan bicara dengan seorang di dekatnya, mengunjukkan keheranan sangat. Dan Lokiat, yang tadinya bersikap angkuh-angkuhan, terpesona mengawasi jago tua itu. Dengan tengteng boloknya Pau Kun Lun hadapi tuan rumah beramai. Pelajaran silat kita kaum Kun Lupea Dasulu Kun, Patu Tu dan juga Capsi Echiyo, menerangkan ia dengan romen puas, tetapi walaupun muridku banyak, kepandayan mereka masih belum sempurna. Di antara murid-muridku yang bisa wariskan sembilan bagian dari kepandayan ku cuma ada Lu Chie Tiong, Tio Chie Chai dan cucuku Si Ahlon, dan yang mendapat tujuh atau delapan bagian ialah Kat Chie Kiang, Ki Chie Beng, Liyong Chie Hiee, titik-titik, tanda petik. Selagi berkata sampai di situ, Pau Chin Hui justru dapat lihat Chie Hiee sedang berdiri di samping, pakaiannya robek dan hidungnya berdarah-darah, romannya sangat kucel, hingga ia jadi tercengang, karena mana semua orang pun berpaling ke arah tujuan matanya jago tua itu. Chie Hiee lantas jadi sasaran banyak mata. Kau kenapa hanya sang guru yang paksa hampirkan muridnya? Kenapa kau jadi begini? Chie Hiee tarik gurunya ke samping. Mari, Su Hu, kata ia dengan muka meringis. Ada kabar penting aku hendak sampaikan padamu. Tanda petik. Ia hendak ajak guru itu pergi sedikit jauh dari orang banyak, di luar dugaan gurunya menjadi gusar. Kau hendak bicara apa guru itu membentak, matanya mendelik. Perlu apa takut orang dengar? Chie Hiee kerutkan dahinya. Tadi beberapa orangnya Chie Hiee sengaja aku pergi minum arak, kata ia dengan pelahan, di rumah makan aku ketemu Hek Pak Chung Go Kim Pin Si Macan Kumbang. Dia sangat galak, ketika dia dapat tahu aku ada orang Kun Lun Pei, datang-datang dia serang aku. Aku sedang terluka aku tidak sanggup lawan padanya, maka itu aku kena diajar. Sampai hidungku keluar darah. Ketika angkat kaki, ia masih sangat gusar, ia pergi sambil menggerutu, katanya ia hendak cari Kang Xiao Hao. Menurut katanya Kang Xiao Hao itu ada sahabatnya dari 10 tahun yang lalu, bahwa mereka pernah jadi berandal di Siang Cusan. Dan dia juga sebut-sebut nama Suhu, dan dia suruh kita menunggu di sini sampai dia dapat cari Kang Xiao Hao untuk Kang Xiao Hao bunuh kita. Mukanya Chin Hui berubah dengan tiba-tiba menjadi pucat dan kemudian merah padam. Suhu, marilah kita berangkat kalah Chie Hiee dengan meringis. Jikalau Kang Xiao Hao datang kemari, dia tentu tidak mau sudah dengan gampang-gampang saja. Dengan sekonyong-konyong tangannya Pau Kun Lun melayang mampir di muka muridnya, di antara suara menggelepok keras, Chie Hiee keluarkan jeritan, aduh yang keras, tapi justru begitu, kakinya Sang Guru telah melayang pula kepada badannya. Kang Xiao Hao tidak mau sudah dengan gampang-gampang saja guru itu berseru. Justru akulah yang tidak mau sudah dengan begitu saja. Jikalau dia datang, aku nanti layani pedangnya dengan goloku. Jikalau kau takut, kau pergilah sendiri. Selanjutnya kau jangan panggil pula guru kepadaku. Chie Hiee rebah di tanah, tendangan gurunya membuat ia measakan sakit bukan main. Ia diam saja menahan sakitnya itu. Chie Hiee dan beberapa orang maju akan membangun muridnya Seng. Yang apes itu, sedang Pau Kun Lun juga dibujuk agar amarahnya reda. Napasnya Pau Chin Hui memburu matanya mendulik, akan tetapi sesaat kemudian ia jadi tenang pula, hingga ia bisa tertawa. Ia pun urut-urut kumis dan jengotnya. Katanya ada Hek Pak Chung Go Tim Pio hendak undang Kang Xiao Hao untuk tempur aku. Dia tidak tahu bahwa aku, justru aku sedang menantikan kedatangannya dia itu. Kata ia dengan sabar tapi romannya keren. Kemudian ia tambahkan pada Chie Hiee Seng, tadi Chie Hiee Lo Teh minta aku besok pergi cari Lang Tiong Hiapayah dan anak untuk balaskan dendamu pada sepuluh tahun yang lalu, tetapi sekarang karena adanya urusan ini, baik kepergianku ditunda dulu. Aku sekarang akan berdiam di sini buat tungguing Go Tim Pio dan Kang Xiao Hao. Nanti sesudah ada keputusan dari pertempuranku dengan Kang Xiao Hao, baru aku urus sakit hatimu itu. Untuk urusan itu kita tahu ahah terlalu tergesa-gesa, Chie Hiee Seng bilang. Pada sepuluh tahun yang lalu itu, aku tinggal di rumahnya Lang Tiong Hiap, kalau tidak ada Kang Xiao Hao, tak akan kejadian aku sampai diperhina Tiong Rumah, maka itu Kang Xiao Hao pun ada musuh besarku. Jikalan Kang Xiao Hao benar datang, aku nanti bantu kau, Lau Ko, pasti aku tidak akan buat ia bisa berlalu di Gialiong ini dengan-dengan masih hidup. Aku pun harap bantuan Tiong Tuon semua berkatap. Aku nelun seraya rangkap kedua tangannya, yang masih pegangi goloknya. Ketika itu Chie Hiee sudah ada yang pepa yang masuk ke dalam kamarnya, sedang Chie Hiee bersama Lau Kiat dan Tio Hek Hao undang jago tua itu kembali ke dalam untuk duduk bercakapan terlebih jauh. Chin Hui ulangkan permintaannya supaya tiga sahabat baru itu bantu ia. Tentu, jawab Chie Hiee bertiga. Kecuali Chio Seng, dua yang lain tidak punya sangkutan dengan Kang Xiao Hao, tapi kalau toh mereka suka membantu, itulah disebabkan mereka harap, setelah Pau Kun Lun berhasil menyingkirkan Xiao Hao, goloknya jago tua ini akan dipinjam untuk satrukan Long Tiong Hiapayah dan anak. Selama Chie Hiee dan Chie Hien In masih hidup, berdua mereka tidak mampu menjagoi benar-benar di sucoan utara. Demikian, berempat mereka kelihatannya asik benar satu dengan yang lain. Tiang Pet Chio Lau Kiat telah saksikan orang punya permainan golok, kejumawaannya lenyap sendirinya, malah sekarang ia bersikap luar biasa manis budi pada tamunya tadi. Kamar di sini ada terlalu sempit, sedang bagian depan dipakai untuk toko beras, berkata ia kemudian, umpama benar Kang Xiao Hao datang, tidak leluasa untuk Lau Kou keluarkan kepandayanmu, aku khawatir kau nanti mendapat kerugian. Dari itu Lau Kou, baiklah kau pindah tinggal ke rumahku saja. Aku ada punya pekarangan yang lebar. Pau Chin Hui juga lihat rumah Nachio Seng ini kurang cocok baginya, bukan sebab peruangannya yang sempit, hanya karena orangnya Chio Seng ada terlalu sedikit. Andai kata Kang Xiao Hao datang di waktu malam, ada sulit untuk menjaganya. Maka itu dengan girang ia sambut tawarannya orang syiti itu. Chio Seng tidak keberatan dengan usul itu, maka di itu hari juga Lau Kiat ajak jago tua itu, berikut muridnya, pindah ke rumahnya, yang letaknya di timur utara kota, terpisah dari rumahnya Chio Seng, melainkan tiga atau empat li. Rumahnya Liao Kiat benar besar. Pekarangannya luas dan orang-orangnya berbagai pengawal berikut gundal-gundal, tak kurang lima puluh orang jumlahnya. Pau Chin Hui puas dan tenang hatinya apabila ia sudah lihat keadaannya Lo Kiat Shun ini. Juga Ciehye gembira tinggal di rumahnya Lo Kiat ini, tetapi kegirangannya disebabkan ia tampak Lo Kiat ada punya banyak bujang perempuan yang muda belia, yang sering mundar mandir keluar masuk, dari itu ia menyesal sangat yang ia berdiam dalam satu kamar dengan guru itu. Pau Chin Hui yang duga si Yao Hao bakal datang, sudah berlaku hati-hati, jarang ia pergi keluar, sedang malamnya, selagi tidur goloknya terus dihunus, golok mana selalu nempel di tangannya. Untuk Ciehye, ia pun telah karikan sebuah golok. Murid itu disuruh tidur di sebelah luar, tetapi walaupun demikian, mereka tidur bergiliran. Asal ada suara apa-apa di jendela, Chin Hui pasti turun dari pembaringan akan memasang kuping di jendela. Di malam pertama, mereka kaget 3-5 kali, hingga Ciehye jadi tidak keruan rasa. Pau Kun Lun sendiri meskipun hatinya tetap tegang, namun tidak jadi letih, di waktu siang ia sering berlatih khas orang diri. Di hari kedua, Tio Hek Hao datang bersama-sama keluarga dan orang-orangnya juga, akan tinggal sama-sama di rumahnya Lokiat, sedang Cio Seng, di waktu siang datang untuk bercakap-cakap hingga meteka jadi gembira sekali. Tanpa merasa 4 hari telah lewat, dengan tak kurang suatu apa. Selama itu, setiap hari Lokiat kirim orangnya menyelidiki tentang Kang Xiao Hao. Diperoleh kabar bahwa dari kantor Tiyahu ada datang dua orang polisi untuk diam di kantor Tiyakban, karena mereka sedang jalankan tugas untuk menangkap Kang Xiao Hao sebagai begal de la Sunio. Ciehye pada dua hari pertama tidak pernah berani melangkah keluar dari kamar. Ia ada sangat gembira dapat lihat bujang-bujang perempuan, namun hatinya tetap tidak tenteram. Selewatnya dua hari itu, sebab tidak ada kejadian apa-apa, baru hatinya mulai sedikit lega. Di sebelah gurunya telah belikan ia dua perangkat pakaian, lukanya pun sudah mulai sembuh. Selanjutnya ia bergaul dengan orang-orangnya Lokiat dan Tiyo Hek Hao, ia berjudi dan minum arak, malah juga ia berani kelayapan untuk main bunga raya. Semua itu dilakukan di luar tau gurunya. Pau Chin Hui tinggal senang di rumahnya Lokiat ini, tetapi ia jadi menganggur, dari itu lama-lama dari bersemangat ia menjadi lesu. Sekarang ia pikirkan cucunya, Ahlon dan Kie Kong Kiat, muridnya juga, ia tidak ketahui bagaimana nasibnya mereka itu. Maka di akhirnya, ia menulis beberapa pucuk surat, ia minta tolong Lokiat carikan seorang untuk bawa itu ke Tin Pa, Cie Yang, Han Tiong dan Tiang An. Cie Hie pun telah menulis surat pada Cie Liong, ia tidak punya maksud apa-apa kecuali minta kandanya itu kirimkan ia uang beberapa ratus cil perat. Ia sudah pikir, bila aku sudah punya uang, aku akan berangkat seorang diri, tak dapat suhu cegah aku. Hidup kira begini tidak menyenangkan. Belum lewat lima hari sejak keberangkatannya si pembawa surat, dari tengah jalan dia telah minta tolong orang sampaikan suratnya sendiri, antaranya dia menulis, ketika aku sampai di Tongkeng, aku bertemu dengan orangnya Lok Lip Piau Tiam dari Long Siong, dari siapa aku dapat tahu, Kang Siau Hao berada di Tongkeng di masa ia menumpang dalam sebuah rumah penginapan bersama Kim Kah Sin Siau Tek Chun, pernah ada orang lihat Kang Siau Hao, katanya kepandainya tidak seberapa tinggi, sedang waktu itu Siau Hao sedang rebah sakit di rumah penginapan itu. Kalau dia tidak ketemu Siau Tek Chin, bisa jadi dia sudah menutup metu karenanya. Mengetahui halnya Kang Siau Hao itu, dengan tiba-tiba semangatnya Pau Kun Lun bangkit, hatinya jadi tegang. Ia memikir suatu hal kejam, kenapa aku tidak pergi sekarang juga, selagi ia sakit buat aku bunuh padanya? Dia sedang sakit, kepandainya tentu berkurang lebih separuhnya Chiao Tek Chun pasti tidak punya kepandain berarti untuk lindungi padanya. Pau Kun Lun berkerot gigi, ia mengepal-gepal tangannya, matanya mendelik mengawasi ke arah jendek ia. Ia tampak hari sudah tidak siang lagi, cahaya di jendela sudah mulai suram. Burung-burung pun sudah mulai perdengarkan suaranya. Sekarang ada ketikanya yang paling baik jago tua ini berpikir pula. Lokiat dan Tiohek HOU barangkali tidak ada di rumah. Dengan larikan kudaku, dalam satu malam tentulah aku akan sampai di Tongkeng, di mana aku akan sega singkirkan musuh yang buat Kun Lun Pei Kucar Kacir. Pau Elo Okasu ambil putusan dengan getas, ia berindak dengan cepat, sambil tenteng bungkusan dan golok ia pergi ke istal akan ambil kudanya, akan tetapi selagi ia hendak berikan titah kepada penjaga istal, ia lihat dari pintu pekarangan ada masuk empat penunggang kuda, ialah Lokiat bersama dua pegawainya, serta seorang lagi dengan baju sutera, yang umurnya empat puluh lebih. Lokiat yang lihat Pau Kun Lun bawa-bawa buntalan, segera menghampirkannya. Eh, Lau Okasu, kau hendak pergi ke mana? Tanya ia. Melihat di situ ada orang luar, Pau Kun Lun tidak segera menjawabnya. Lokiat lantas turun dari kudanya. Jangan pergi dulu, jangan pergi dulu, Lau Okasu kata ia seraya goyang-goyang tangan dan ia suruh salah satu pegawainya sambuti orang punya buntalan dan golok. Kemudian, mengunjuk tamunya ia kata adalah tiap hatia dari kantor Hutai dari Longtiong, keuangan sebuah kota semua berada dalam pengurusannya, ia sudah bekerja 20 tahun lebih, maka di sekitar daerah kota ini tidak ada orang yang tidak kenal padanya. Ia pun ada murid yang pandai dari Lilian Seng dari cabang Silatloa Chiu Kun dari Paciu. Di dalam kalangan Kangou, siapa dengar namanya Tiap Hatia, tidak ada yang tidak menjadi kagum. Pau Chin Hui segera memberi hormat ucapkan kata-kata pujian kepada bendahara Tiahu itu. Tiap Hat membalas hormat sambil tertawa, ia kata, Janganlah Longtiong tertua yang namanya telah menggetarkan selatan dan utara, juga sekalian niat mendamaikan suatu urusan dengan Longtiong sendiri. Chin Hui melengak karena ia tidak kenal orang ini, hingga ia tidak tahu orang ada punya urusan apa yang hendak didamaikan. Longtiong sudah lantas ajak tamunya, berikut jago tua itu, masuk ke dalam. Ketika itu Chiehie sedang berangin di pekarangan dalam. Ia baru saja pulang habis minum arak hingga ia rasakan tubuhnya panas. Ia terperanjat apabila ia tampak Longtiong dan gurunya berada bersama seorang dengan pakaian sebagai hamba negeri, lekas-lekas ia menyingkir ke dalam kamarnya. Lokiat ajak tamunya duduk di ruangan tamu, ia perintah orangnya pasang lilin dan siapkan hidangan. Pau Chin Hui perhatikan tamu ini, yang katanya ada punya urusan dengan ianya. Ia tidak bisa duga urusan apa adanya itu. Sebentar kemudian, sesudah orang nyalakan lilin, ruangan jadi terang. Tiap ada bekal Hun Chue di pinggangnya, ia isikan Hun Chue itu dan menyulutnya, ia sudah lantas mulai menyedotnya. Pau Elo Op Yaw Su, berkata ia kemudian, apakah kau tidak tahu, Longtiong Hiap akan datang kemari? Aku tidak tahu, sahut Chin Hui sambil menggeleng kepala. Pada sepuluh tahun yang lalu, ketika Kang Xiao Hao Undang dia datang ke Tin Pa akan satrukan aku, namanya Longtiong Hiap sedang kesohornya, beberapa muridku kena ia lukakan dan rubuhkan, maka juga di depan rumahku dia berani banyak laga. Sebenarnya waktu itu aku ada sangat mendongkol, walau demikian, aku tidak ingin tanam bibit permusuhan dengannya, begitulah tatkala aku berdua bertempur, dengan golokukun luncu aku berlaku sedikit murah hati. Tanda petik. Sebelum orang bicara habis, tiap hat sudah goyang-goyangkan tangannya. Tapi inilah lain, berkata ia. Kali ini Longtiong Hiap datang bukan dengan maksud seperti dulu itu. Maksud kedatangannya ini adalah karena kegusarannya kepada Kang Xiao Hao yang ia dengar datang ke Sucahan Utara ini sudah berbuat sewenang-wenang dan jahat, di LOS Unia dia sudah lukai hamba negeri, dia sudah rampas istrinya Tia Kuan dari Hang An. Kemarin ini Longtiong Hiap bilang, ia hendak menemui Lau Ko untuk bekerja sama, guna singkirkan Kang Xiao Hao. Sebenarnya sudah lama ia tidak merantau lagi. Mendengar itu Pau Chin Hui jadi girang. Bagus, bagus berkata ia. Jika Lau Longtiong Hiap benar datang, aku jadi dapat pula satu pembantu. Longtiong Hiap datang pun tidak bersendirian saja, Tia Pe terangkan pula. Dia datang bersama putranya Gan In yang kepandainya sudah melebihi ayahnya. Sedang Chin Xiao San, istrinya Gan In, cucu keponakan luar dari Liong Bun Hiap, pun ada terlebih lihai lagi daripada mertua dan suaminya. Pau Elo Okasu tertawa. Jikalau dia datang bersama-sama nyonya mantunya untuk bantu aku, terpaksa aku mesti tolak bantuannya itu kata jago tua ini. Sudah beberapa puluh tahun aku biasa merantau, jikalau sekarang aku tak mampu sendirian saja, dan dengan sebat tanggoloku, menyingkirkan Kang Xiao Hao, tetapi aku mesti minta bantuan orang perempuan, sungguh aku malu hingga aku tidak punya tempat akan umpatkan mukaku. Jikalau aku dapat menangkan Kang Xiao Hao karena adanya bantuan orang perempuan. Habislah nama baikku yang sudah beberapa puluh tahun lamanya. Sehabis mengucap demikan, Pau Kun Lun lantas ingat Ahlon, maka memikir cucunya itu, lantas saja ia menghela nafas. Tidak, nyonya mantunya itu tidak turut datang, kata tiap hat seraya geleng kepala. Nyonya mantunya itu sudah pulang ke rumah orang tuanya. Mereka sudah menikah tiga tahun, biasanya kalau pulang nyonya mantu itu gunakan tempo sedikitnya dua-tiga bulan. Toh sebenarnya rumah mereka terpisah tidak jauh. Itulah melulu disebabkan Qin Xiao San gemar merantau sepulangnya ke rumah orang tuanya, entah dia ngelayap kemana. Long Tiong Hiap dan anaknya tidak ambil tahu sepak terjang nyonya mantu atau istrinya itu. Jikalau aku sebagai Long Tiong Hiap, aku tidak bisa antapkan itu katapau kun lun. Aturan rumah tanggaku ada paling keras. Aku ada punya dua anak lelaki. Keduanya telah menikah kepada anak-anaknya orang tani. Nona-nona kangong, seperti tukang jual silat atau jalan di tambang, tak dapat memasuki rumahku. Cucu perempuanku walaupun dia belajar silat namun dia mengerti adat istiadat. Sekarang cucuku itu sudah menikah dengan Kie Kong Kiat, cucunya Lyong Bun Hiap. Pasti saudara Tia kenal Kie Kong Kiat itu. Tia petisap huncuenya, ia angkuk-angkukan kepala. Bukan melainkan aturan rumah tanggaku keras, juga. Aturan di antara murid-muridku, Pau Chin Hui melanjutkan, setelah ia menghela nafas. Larangan utama bagi murid-muridku adalah berbuat cabul atau melakukan pemogoran. Kalau tidak karena aturan keras itu, tidak akan terjadi permusuhan besar dengan Kang Xiao Hao. Ketika itu datang Bujang dengan barang makanan, yang terus disajikan, maka Lok Yat segera undang Tia pet duduk di kursi kepala, Pau Kun Lun di kursi kedua. Kursi ketiga dibiarkan kosong, untuk Tio Hek HOU. Ia sendiri duduk di paling bawah, mereka lantas saja saling mengundang minum. Walaupun menghadapi arak, namun hatinya Pau Kun Lun tetap tidak tenteram. Ia pikir hal kenyatanya pergi ke Tong Kang, untuk gunai ketika selagi Kang Xiao Hao sedang sakit, untuk bunuh mati padanya. Ia simpan suratnya dalam sakunya, ia tidak mau perlihat kun itu kepada siap juga. Lau Ko, tanya Lok Yat, tadi kau bawa Pau Ho, kemana kau hendak pergi? Pau Kun Lun bersenyum, ia tidak mau banyak bicara. Di meja perjamuan, Tia pet adalah yang paling doyan minum dan gemar bicara. Sebenarnya aku dan Kang Xiao Hao adalah musuh-musuh lama, ia berkata. Pada sepuluh tahun yang lalu, Kang Xiao Hao ada melainkan satu bocah. Entah dari mana dia curi uang, dia bisa berpakaian perlente. Begitu lekas dia sampai di Lang Tiong, terus saja dia pergi pada Kim Kah Sin Chiao Toa Po An Cu Si Gemuk. Perhubungan mereka berdua sangat kekal luar biasa. Pada suatu hari di Bie Jin Kang, Gang Si cantik. Hahaha. Ketika itu, Kang Xiao Hao sudah gemar akan para selok, sebawai satu bocah. Dia sudah suka main perempuan hina. Pada suatu hari aku bentrok dan berkelahi dengan dia, kemudian, kemudian, dengan serupa tipu aku perintah orang hajar dia di tengah jalan besar. Kalau waktu itu tidak ada Long Tiong Hiap, yang datang menolongi dan ajak dia pergi, sudah tentu dia. Sudah jadi setan keleleran di kampung orang, mustahil dia masih bisa. Baru tiapet berkata sampai di situ, atau tiba-tiba dia berhenti dengan kaget, karena dari luar ruangan sudah terdengar suara jeritan dan kesakitan, hingga semua orang menjadi kaget dan heran. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.